Tower melanggar RT RW akan ditertibkan Sejumlah titik tower menara yang berdiri di empat kecamatan melanggar peraturan daerah Kabupaten Labuhan Batu No. 23 tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RT RW akan ditertibkan Hal itu disusul setelah tim dari pemerintah Kabupaten Pemkap Labuhan Batu yang terdiri Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas PUPR dan Satpol PP turun ke lapangan menyisir tower menara di kecamatan Panaihulu dan Pangkatan, Rabu, tanggal 6 April 2022 Informasi dihimpun Penyisiran terhadap perusahaan pemilik tower dimaksudkan untuk menegakkan perda maupun izin dan pajak yang selama ini tidak dipenuhi oleh rekanan tersebut Yang mana di wilayah Kabupaten Labuhan Batu ada terdapat beberapa titik di empat kecamatan yang berdiri tower menara yang tidak sesuai RT RW Kepala Bidang TI pada Dinas Kominfo Labuhan Batu Ahmad Fadli Rangkuti, ST, MKOM mengatakan dari data yang terhimpun ada beberapa titik menara yang tidak memiliki izin Dan ini akan diberikan sanksi berbentuk teguran dan tindakan dari pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Hari ini kita menyusuri dua kecamatan, yakni kecamatan Pangkatan dan Panaihulu Untuk yang berada di kecamatan Pangkatan ada satu titik yang sudah pernah kita berikan teguran Dan mereka sudah membongkar menara tersebut pada tanggal 22 sampai 25 Februari lalu Dan ini di Panaihulu tepatnya di Desa Sijawi-Jawi kita temukan tiga tower dua aktif dan satu tidak aktif Berdasarkan data kita ini, tower tersebut melanggar ketentuan tata ruang wilayah Kabupaten Labuhan Batu Ujar Fadli Sementara, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Labuhan Batu Hernaber, Purba Mengatakan bahwa berdasarkan ketentuan yang telah diatur peraturan daerah Kabupaten Labuhan Batu Berdirinya menara tower ini tidak sesuai SOF Dan dipastikan melanggar perda nomor 23 tahun 2016 tentang RTRW Kepala Bidang Penegak Perda Satpol PP Labuhan Batu Perjuangan Hasibuan menyebutkan Instansinya akan bekerja sesuai dengan regulasi Jika berdasarkan data perusahaan, pemilik tower dinyatakan melanggar aturan hukum pemerintah daerah Dan tidak segera mengambil tindakan maka pihaknya lah yang bertindak hingga melakukan pembongkaran Terima kasih telah menonton!